Kita beralih ke Sumatera Selatan. Unit Pitsus Polrestables Palembang kembali mengamankan tersangka utama penipuan dengan bodus lulus bintara Polri. Sebelumnya juga telah diamankan seorang karyawan kantor notaris yang terlibat kasus penggelapan dan juga penipuan seleksi Polri ini. Tidak tanggung-tanggung, kerugian korban mencapai 590 juta rupiah. Selengkapnya terkait kasus ini dan juga kabar terbarunya akan dilaporkan reporter Tribun Sumsel. Kami sudah terhubung dengan rekan Rahmat di sana. Silahkan rekan. Baik, terima kasih dia. Jadi Tribuners dapat kami informasikan bahwasannya kemarin Unit Pitsus Satreskrim Polrestables Palembang mengamankan tersangka utama kasus penipuan masuk ke polisi yang korbannya itu mengalami kerugian mencapai 590 juta rupiah. Untuk membayar syarat masuk ke polisi tersebut. Si tersangka ini yang bernama Reski diamankan Unit Pitsus saat sedang berada di sebuah kafe di wilayah Jakabaring, Palembang. Dan dia ini awalnya kenal dengan korban itu ada salah satu teman dari korban yang mengenalkan kepada tersangka Reski. Dan Reski mengaku bahwa dia bisa membantu anak korban masuk ke akademi polisi, masuk ke tes polisi dan lulus dengan syarat membayar sejumlah uang. Kemudian korban menyerahkan uang secara bertahap dan sampai senilai 590 juta rupiah. Dan sampai sekarang ini pun anak korban ternyata tidak diterima masuk ke polisi dan korban melaporkan Reski tertangka ini ke Polrestables Palembang. Dan kemarin juga sudah diamankan dari hasil penyelidikan polisi tersangka ini mengaku jika dia butuh uang itu untuk keperluan usahanya. Karena dia punya usaha dan juga dari penyelidikan tidak ada sama sekali orang yang bisa membantu korban atau si tersangka ini memang mengaku-ngaku saja. Dan sebelumnya dari hasil penangkapan tersangka Reski ini, unit itu juga menangkap seorang wanita yang bekerja di kantor notaris sebagai staff. Dia berperan yang membantu tersangka utama ini alias Reski membuat surat perjanjian palsu untuk korban masuk ke polisi namun itu dipalsukan oleh tersangka ini. Ini wanita ini misalnya AM. Dan keduanya kini sudah diamankan Tersangka Reski Polrestables Palembang dan sedang menjalani pemeriksaan dan akan dijalani hukuman. Demikian daya yang dapat kami sampaikan. Baik. Tribunan Serikat ini juga sudah ada keterangan dari kaset reski Polrestables Palembang, Kompoltri Wahyu. Diberikut selengkapnya kami tampilkan. Assalamualaikum warahmatik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!